Sebekan bulan Ramadan, harga beberapa komoditas di pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Sempat turun sebentar, harga beras pasca bencana banjir kembali naik. Kenaikan mencapai Rp15.000 per sak 25 kg untuk jenis beras lokal seperti C4. Sedangkan beras premium masih stabil. Kenaikan tertinggi pada harga telur ayam menaik hingga Rp4.000 per kilogram. Sedangkan komoditas lain antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Sebekan bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok hampir semua mengalami kenaikan. Mulai dari beras hingga beberapa jenis komoditas. Berdasarkan pantauan di pasar kendal Jawa Tengah, harga beras mengalami kenaikan jenis beras lokal, sedangkan jenis premium stabil. Menurut salah satu pedagang beras pasar kendal, Milatul, penyebab kenaikan harga beras ini karena cuaca hujan dan banjir, sehingga mempengaruhi hasil produksi beras lokal. Untuk harga beras lokal seperti C4 yang sempat turun, kini kembali naik. Harga beras C4 dari harga Rp13.500 per kilogram naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Bahkan kalau di warung kecil bisa mencapai Rp16.000 per kilogram. Beras jenis mentik dari harga Rp17.500 naik menjadi Rp18.500. Beras jenis ketan dari harga Rp21.000 naik menjadi Rp22.500 per kilogram. Sedangkan untuk beras jenis premium ada yang turun antara Rp100 sampai Rp200 per kilogram. Itu untuk yang kemarin memang beras itu sudah turun. Cuman karena ini ada cuaca, kemarin satu minggu itu hujan. Terus adanya kendala banjir. Nah itu sekarang mengakibatkan beras itu naik lagi. Dari yang tadinya 12 lebih, sekarang hampir 13 lebih sedikit. Yang naik jenis apa itu, Mbak? Itu yang beras lokal. Tapi yang lokal malah justru naiknya banyak. Yang lokal itu apa, Mbak? Yang lokal yang contohnya yang seperti C4. Anggapannya ya kalau saya, kalau bisa turun. Ya, soalnya kan apa itu semua pada naik, jadi sulit. Sulit untuk mengatur keuangan. Tapi ya untuk petani ya, dia sih ngeluhnya harusnya mahal. Soalnya bahan seperti orea, posca itu kan mahal semua. Sama sulit untuk mencarinya, harus antri. Iya, iya. Salah satu pedagang kebutuhan pokok pasar kendal, Aris, mengatakan, sejak awal muasa harga sudah mulai naik. Sampai saat ini ada beberapa komoditas yang masih stabil, namun cenderung naik. Harga telur ayam yang tadinya Rp28.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga cabai sementara masih stabil, cabai merah dan cabai rawit hijau harga Rp45.000 per kilo, sedangkan harga cabai rawit merah harga Rp40.000 per kilogram. Harga bawang putih dari Rp40.000 naik menjadi Rp42.000. Buncis yang biasanya harganya Rp12.000 naik menjadi Rp14.000. Untuk bumbu dapur saat ini masih stabil, namun biasanya setelah pertengahan bulan ramadhan mulai mengalami kenaikan. Dapur untuk saat ini telur, telur itu sekarang Rp32.000, sebelumnya Rp28.000, Rp27.000, sekarang Rp32.000 per kilogram. Kalau untuk bawang, bawang sekarang Rp42.000, bawang kating. Kalau untuk kacang sampel, sekarang mencapai Rp30.000 per kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp28.000, Rp27.000. Kalau bawang kating itu? Bawang kating ini sebelumnya Rp40.000, sekarang Rp42.000. Aris menambahkan pada awal ramadhan pasar ramai sekalipun harga naik, namun sudah tiga hari terakhir pasar lesu hingga sepi pembeli. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV